Pemirsa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahyapurnama masih membantah terdapat kerugian negara dalam pembelihan lahan rumah sakit sumber waras. Basuki atau Ahok pun menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan uang sepeserpun untuk menebus kerugian seperti yang diminta oleh BPK. Ahok menjelaskan pihaknya memang diminta oleh BPK untuk menebus kerugian negara sebesar Rp191 miliar seperti yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK terkait pembelian lahan rumah sakit sumber waras 2014 lalu. Namun Ahok menolak membayarkan uang ganti rugi dengan alasan tidak ada kerugian negara dalam pembelian lahan tersebut. Meski demikian sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, apapun rekomendasi BPK wajib dilaksanakan bila tidak akan dikenai sanksi pidana. Dulu udah minta kok, dasar balikinnya gimana? Itu udah ada temuan di LHP-nya nyebut, mesti balikin. Itu yang awal saya ngajukan ke Mahkamah Kode Etiknya kan. Saya sampaikan bahwa hasil audit orang anda ini nggak benar. Karena objek pajak semua nggak sesuai. Terus aturan yang dipakai nggak sesuai. Sampai sekarang dia nggak pernah proses di Mahkamah Kode Etiknya. Terima kasih.